Halo sahabat mentari, peliputan kali ini adalah kegiatan pembinaan pelkat PKLU dengan pembicara pendeta Dr. Yusak Tridarmanto MTH dengan tema kehidupan setelah kematian. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, Tuhan Yesus memberkat. Pasti akan ada akhirnya, sehingga kita kompok pada nanti juga, ada saatnya mengakhir ini ya, ada saatnya mati, itu kita kompok. Ada saatnya kita berkembira, ada saatnya kita bersegi. Ya kalau mau, ada saatnya kita muda, kita berkembira energi yang apa, tapi juga ada saatnya kita berkurangan energi karena umur muda. Ya saya itu justru melalui sekarang dibanding 20 tahun yang lalu, ya 20 tahun yang lalu sama sesuatu yang cepat. Tapi kalau sekarang, ya pilih apa, hati-hati lah, walaupun mungkin masih bisa, tapi juga ingat kondisi apa ya, pasti harus mengurangi kecepatan itu. Jadi ada saatnya lahir, ada saatnya mati, itu ada di dalam loba. Nah kemudian, karena manusia ini diciptakan, ada saat lahir, ada saat mati, sekaligus juga dengan ciptaan yang lain, manusia juga mengurangi ke terbatasannya. Dan ke terbatasannya itu tidak ada soal tentang konten, tapi ke terbatasannya termasuk juga kehidupan di dunia ini. Yang suatu ketika akan berakhir, jadi dengan kata lain, bahwa kematian itu sebagai sebuah kewajaran tadi, itu memang karena kita ini ciptaan. Kita ini debu, kita ini tanah, lihat itu ada beberapa referensi di dalam apa, nanti Bapak Ibu bisa lihat ada di dalam ayub juga. Nah ayub itu, bahkan karena penderitaannya ini ya, menginginkan segera mati. Tapi tahu, tidak tahu juga kapan mati, dan juga tidak segera mati juga kematian yang lain. Diciptakan seperti itu, dalam persekutuan dengan Tuhan, itu gambar Rasul Paulus. Walaupun Rasul Paulus nanti, ya ini tadi, karena tanggung jawab melayani, ya kita berada di sini. Nah persekutuan antara orang-orang yang percaya kepada Tuhan, baik kita berada di dunia ini, ataupun setelah mati itu, kita nanti bisa jawab ini dalam surat Romante. Yang intinya, kita itu disatukan, tidak hanya dengan kematian Tuhan Yesus, tapi juga dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Dengan kata lain, kita mati bersama Kristus, tapi kita juga bantik bersama Kristus, sehingga baik mati maupun hidup kita ini adalah milik Tuhan. Itu, banyak yang di sini. Dan, jadi, kitab suci tidak koperinci, apa yang kita lakukan di sana. Hanya itu tadi, bahwa kita ada di dalam persekutuan dengan Tuhan, di dalam kebetalanan, dan sungai cipta. Nah, sebagai penentu ini, ini juga dibagikan sebuah ringkasan. Jadi, dari semuanya itu, menjadi jelas bahwa yang disebut dengan hidup, itu ternyata tidak berakhir bersama kematian seseorang. Kematiannya, jelas mempakaikan tanda, jika lainnya, seseorang memasuki kehidupan baru, didapat bersebutuhan dengan Tuhan, kekal selama-lamanya. Bagi orang percaya, keberadaan dalam rumah kekal Bapak ini, bukanlah sesuatu yang dicari-cari dan diupayakan dengan segala kekuatan, Baik, selagi berada di dunia ini, sebaliknya, keberadaan di rumah Bapak ini, merupakan bagian kehidupan yang telah disediakan oleh Bapak, melalui kuatnya Yesus Kristus kepada setiap orang yang menjalani hidup selamatnya di bumi ini, dengan selatih asas setia kepada kebedaknya. Jadi, kalau nanti perjalanan dari, kita juga bisa mengatakan perjalanan hidup kita ini adalah perjalanan hidup di dalam keselamatan, karena itu adalah buat kita terjalanan keselamatan dengan takut dan gentar. Kepastian ini sekali adalah perpakan pengharapan yang mendorong dan membuatkan kita semua dalam kehidupan di bumi ini. Kepastiannya dimetraikan oleh karya roh kudus yang juga telah ditutus oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai penghidup bagi semua orang percaya. Jadi, roh kudus ini sering ditutuskan bagi kak, 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 kak. Dan kak itu sekali kusus dari jaminan bahwa kamu adalah anak-anakku yang memiliki hak untuk berada di dalam rumah Bapak ketika aku memanggilmu dari kehidupanmu. Dan yang terakhir, karena itu pusat perhatian kita selalu masih hidup di bumi ini, seharusnya bukan apa yang akan terjadi setelah kematian, tapi sebaliknya apa yang harus kita jalani di dalam kehidupan seharian ini, selagi Tuhan masih mengaruhi dengan kehidupan ini kepada kita seharian tetap apapun usia kita dalam lanjut. Nah, itu yang nanti terjadi apa namanya. Kita tetap memanggil menjalani hidup selama kita dalam hidupan sehari-hari, seturut dengan tahun-tahun dan kemampuan umur kita, kita mengarang hidup ini dengan penuh ucapan syukur dan suka cinta. Tuhan menggorenganmu. Ya, kuaca bikin mati anda. Terima kasih. 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 Terima kasih.